Kapan kita mengetahui hasil putusan MA atas bugatan Ilyas Endang yang diskualifikasi kemarin? Sekitar jam 1 ya, kita buka website MA, situ statusnya kabul. Ini atas permohonan kami, dikabulkan. Bukti-bukti yang kita ajikan ke sana, Pak, dan gimana prosesnya? Yang bukti kami sampai ke 27 bukti, jadi kami ingin membuktikan bahwa apa yang disangkakan kepada pasangan Ilyas Endang tentang pelanggaran pasal Tumi 1 ayat 3 itu tidak terbukti. Dan kemudian Mahkamah Agung sepakat dengan apa yang kami dalilkan? Oh, sangat yakin sekali. Karena keputusan Mbak Waslu, rekomendasi Mbak Waslu itu terkesan dipaksakan, sangat dipaksakan. Pak, itu selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Dan kita beri tempo berapa hari KPU untuk menarik atau mengeluarkan SK baru, Pak? Ya, menurut aturan, semua 7 hari harus ditindaklanjuti oleh KPU. Kami serahkan pakai KPU. Pak, itu terbukti tidak benar. Artinya di situ menunjukkan ketidakprofesionalan Mbak Waslu. Jadi saya rasa di KPP pasti akan memecat komisinya. Oh, sorry. Kalau di KPP sudah ada LSM ya? Dari Jakarta. Kalau untuk di KPP, seluruh masyarakat bisa melapor. Tidak harus tim hukum. Ya. Ya. Ya.